bergabung mendalam putri kita kecapkan juga selamat bergabung dan sebuah rambut dan sehat semuanya dan materi kita pada siang hari ini adalah untuk kelas 5 nah sekarang ini kita sudah masuk ke tema yang ke delapan dengan tema lingkungan sahabat kita dengan subtemanya adalah upaya pelestarian lingkungan jadi nanti adik sekalian setelah menyima materi dari Pak Guru nanti kita juga ada diskusi nanti silahkan nanti adik sekalian yang mau menyampaikan pendapatnya bisa menekan tombol angkat tangan atau bisa juga di kolom chat nanti kalau tombol angkat tangan nanti akan dipersilakan untuk berbicara dan ingat nanti Pak Guru sudah menyiapkan quiz untuk kita bermain bersama nanti ya jadi siap-siap nanti kita akan bermain kah di akhir penjelasan nanti ya baik kita akan mulai kita pada yaitu tema tentang lingkungan sahabat kita subtemanya adalah upaya pelestarian lingkungan baik nah nanti setelah adik-adik semuanya mengikuti pembelajaran dan penjaringan pada semuanya hari ini nanti ada di sekalian yang pertama adalah nanti air di sekalian diharapkan nanti bisa menjelaskan cara kita untuk menjaga ketersediaan air bersih yang ada di itu yang pertama kemudian nanti yang keduanya yaitu menceritakan kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitarnya ada adik yang ada di rumahnya atau di kampungnya apa namanya di kotanya gitu ya jadi ini adalah dua tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini oke untuk mengawali pertemuan kita ya pada siang hari ini ini Pak Guru ada tebak-tebakan oke ada tebak-tebakan oke adik-adik yang mau menyebutkan nomor mana yang akan Pak Guru buka ini ya silahkan nanti ini akan Pak Guru buka silahkan adik-adik yang milih mau buka nomor berapa kemudian nanti silahkan tebak gambar apa yang ada di apa namanya di belakang kotak-kotak ini oke baik yang mau menyebutkan nomor yang akan dibuka tunggu sebentar sabar sabar-sabar Pak Guru akan hitung sampai tahun tiga ya silahkan nanti tulis di kolom chat siapa yang pertama muncul di kolom chat maka nomor itu yang akan Pak Guru buka oke Pak Guru akan hitung sampai tiga siap-siap ya tangannya siapkan di atas keyboard siap satu dua tiga oke nomor sebelas yang muncul duluan nomor sebelas kita buka nomor sebelas oke kita akan buka nomor sebelas baik kita buka nomor sebelas oke kita buka nomor sebelas sebentar dulu oke nomor sebelas kita buka oke boleh silahkan ditebak kira-kira gambar yang ada di belakang ini adalah gambar apa kira-kira silahkan bisa di kolom chat untuk memberikan komentarnya ya kira-kira gambar yang ada di belakang ini nanti nanti akan Pak Guru buka silahkan kira-kira gambar apa ini silahkan boleh di kolom chat oke ada yang sudah menjawab ini coba kita lihat ada yang menanam 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 pohon menanam bunga oke siapa lagi yang mau memberikan pendapatnya gambar anak-anak yang sedang menanam tumbuhan oke bagus siapa lagi seseorang sedang menanam penanaman oke siapa lagi menanam tumbuhan sedang menanam oke sebagian besar menjawab sedang menanam ya melakukan rebuisasi atau menanam juga oke sebagian besar menjawab menanam oke baik nah kita akan coba buka gambarnya sekarang nanti setelah gambarnya terbuka ya pak guru minta pendapat kalian terkait gambar apa pendapat kalian tentang gambar yang ada di belakang dalam kaitannya dengan upaya pelestarian lingkungan kita nanti untuk menyampaikan pendapatnya boleh melalui audio nanti silahkan angkat tangan nanti akan disetujui untuk berbicara oke sekarang guru buka apakah benar ini gambar sedang menanam kita coba buka sama-sama oke ya ada gambar anak bantuan moderator untuk memberikan kesempatan untuk bicara silahkan adik sekalian kita coba abdul 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 semua ngangkat tangan adik siapa yang diberikan ini adik abdul oke 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 mbak halo adik abdul halo adik abdul ya silahkan bagaimana pendapatnya adik abdul terhadap kegiatan yang ada di gambar ini iya betul sedang bergotong rojong untuk menanam tanaman gitu ya oke baik abdul yang lain silahkan siapa kira-kira apa dampaknya terhadap persediaan lingkungan kira-kira siapa yang memberikan pendapatnya sekarang ini memberikan pendapatnya siapa adik Alia ya adik Alia bisa suara halo adik boleh sampai pendapatnya kita lanjut ke yang lain coba ya pak santun yang lain coba Zahra Zahra boleh dapatnya sambil menunggu kita coba baca tanggapan adik-adik di chat di chat sepertinya Pak Wahidi di chat banyak ini beberapa pendapatan ini ya nih Pak saya baca ini ya untuk udara oksigen maksudnya mungkin supaya jumlah oksigen mungkin bertambah gitu ya oke bagus menanam pohon sebut dapat menegah longsor dan dapat menambah penghidupan yang bagus kemudian kita harus melestarikan dengan cara menanam sejuta pohon oke kalau bisa 2 juta 3 juta sebanyak-banyak kita tanam pohon oke luar biasa kemudian menghindari tanah longsor dan metralisir penghidupan udara betul oke menghindari tanah longsor oke sudah supaya tidak banjir oke agar oksigen nah ini untuk persediaan air oke Pak Gul garis bawah ini untuk persediaan air oke sangat betul sekali ya oke jadi dengan dengan kita menanam semakin banyak pohon oke maka ketersediaan air yang ada di muka bumi ini akan semakin banyak karena karena ketika di muka bumi ini atau di hutan ya pohon semakin jarang atau hutannya gundul ya maka otomatis air-air yang ada di tanah semuanya akan mengalir ke laut ya ketika hujan datang malah bisa terjadi banjir karena menahan air dan semua air akan langsung mengalir ke laut sehingga tidak ada yang terserap oleh tanah oke terima kasih untuk tanggapan adik sekalian kita lanjutkan sekarang ke slide berikutnya oke nah jadi kegiatan yang tadi itu adalah salah satu cara kita untuk menjaga ketersediaan air ya utamanya air bersih ini ya karena kita semua pasti memerlukan air bersih ya untuk kehidupan sehari-hari kita untuk minum masak mencuci mandi dan banyak sekali yang kita perlukan untuk kebutuhan kita sehari-hari oke menurut adik sekalian ini kira-kira nih kalau air yang bersih itu apa sih ciri-cirinya kalau misalnya kita lihat air bahwa air itu adalah air yang bersih kira-kira ciri-cirinya apa boleh di kolom komentar oke jernih bagus tidak berbau apa lagi tak berbau oke airnya dari gunung oke tidak berwarna airnya dari gunung harus dari gunung airnya ini oke oke siapa lagi adik dona ini tidak berbau tidak berasa oke tidak berwarna apa lagi yang memuanyakan pendapatnya oke tidak mengandung zat kimia oke adik husnul fatimah tidak berminyak tidak berbau tidak kotor oke bagus sekali oke oke baik baik ya terima kasih untuk tanggapan airnya sekalian coba kita lihat ya seperti apa air yang bersih ya betul jernih ya jadi pastikan ya air yang kita gunakan utama untuk minum ya itu harus jernih itu menandakan dia air yang bersih ya jernih ya berbeda kalau sudah dicampur dengan air sirup ya nah berbeda lagi ini air yang murni ya harus jernih oke kemudian yang kedua tidak berasa ya tidak berasa berbeda kalau sudah dicampur dengan sirup lain lagi tuh ceritanya ya ini air yang murni sekali lagi air minum ya tidak berasa jernih tidak berasa kemudian tidak berbau ya tadi sudah ada juga yang berpendapat seperti itu kemudian tidak mengandung zat berbahaya oke betul ya nah nih yang tadi belum ada yang menyebut ini bebas dari kuman ya harus bebas dari kuman nah ini adalah apa namanya ciri-ciri air yang bersih ya yang bisa kita gunakan kita konsumsi dalam kehidupan kita sehari-hari ini ya ada jernih tidak berasa kemudian tidak berbau ya kemudian tidak mengandung zat berbahaya kemudian harus bebas dari kuman pastinya ya karena kalau seandainya kita minum air yang mengandung kuman maka bisa menyebabkan penyakit ya penyakit bagi kita oke kira-kira ada nggak yang tahu nih kalau seandainya kita minum air yang masih mengandung kuman kira-kira kita bisa terserang penyakit apa kira-kira boleh di kolom chat silahkan ada sekalian oke diare ya oke bisa sakit perut betul pasti ya pasti akan langsung sakit perut ya oleh karena itu ya ketika kita memilih air yang akan kita konsumsi ya silahkan dari sekalian untuk ya memperhatikan ciri-ciri air yang bersih ini untuk digunakan jadi setelah kita tahu ini harus diperhatikan nanti ya oleh karena itu jangan sampai kita minum sembarangan di jajan sembarangan apalagi ya harus memperhatikan kebersihan oke baik kita lanjutkan nah kebutuhan kita akan air banyak sekali dari sekalian nah walaupun karena itu ini beberapa fakta air ya dan manusia yang ada di bumi ya ini ada beberapa fakta sekali lagi terkait dengan air ya di muka bumi kita oke kita coba lihat yang pertama nih bumi kita ini ada di sekalian ya bumi ini sebagian besarnya tertutup oleh air oke ini kalau kita lihat gambar bumi ini ini yang warna biru-biru ini air jadi sebagian besar itu adalah tertutup air 71%nya itu adalah air ya sama dengan tubuh kita itu juga sebagian besar adalah air karena itu kita membutuhkan banyak air dan kita harus bersyukur kepada Tuhan yang waha kuasa telah menciptakan bumi kita ini ya juga dengan air yang sangat banyak ya nah kemudian yang kedua sebagian besar ada bumi itu ada di laut jadi 90% 97% air yang ada di muka bumi itu di laut tempatnya nah sisanya yang 3% itu adalah air tawar oke sekali lagi sebagian besar air itu ada di laut ya yang rasanya asin itu di laut semua rata-rata ya semua di di laut nah sisanya ada air tawar yang cuma 3% nah yang 3% yang sedikit sekali ini ya itu adanya di di daratan jadi yang 3% ini itu di daratan sangat sedikit sebenarnya kalau dibandingkan dengan seluruh yang ada di bunga bumi itu sangat sedikit yang ada di tanah yang ada di tanah atau di daratan begitu nah yang 3% ini itu sebagian besarnya membeku ya ada di kutub utara ada di kutub selatan itu sebagian besar di sana membeku nah sisanya itu masuk di dalam tanah yang kita minum sehari-hari jadi dari seluruh air yang ada di permukaan bumi itu jadi sangat sedikit sekali sebenarnya yang kita manfaatkan sangat sedikit nah oleh karena itu kita perlu menjaga ketersediaannya karena sebenarnya air itu tidak akan pernah habis sebenarnya hanya saja karena kita tidak melakukan pelestarian lingkungan maka air-air itu semua ke laut tidak diam di dalam tanah yang nanti bisa kita gunakan nah oleh karena itu pentingnya untuk menjaga kelestarian lingkungan supaya air ini tetap jadi daratan supaya bisa kita gunakan nah kemudian di sekalian sementara nih jumlah manusia di bumi ini sampai menurut kinsus penduduk dunia itu sekitar 7,7 miliar banyak sekali ya jadi ada 7,7 miliar bayangkan misalnya kita kita bertumpul bersama 7,7 miliar orang ini ini orang ini 7,7 miliar orang butuh air semua ini masih hingga karena manusia yang tidak menjaga lingkungan itu sekitar 2,1 miliar tidak memiliki air minum yang aman di rumahnya dan bahkan ada 663 juta orang itu persediaan air yang dekat di rumahnya jadi ada ratusan juta orang ini ada sekalian harus berjalan jauh mencari kilo-kilometer harus mencari untuk mendapatkan air bersih oleh karena itu ada yang sekarang ada di rumah harus bersyukur di rumahnya ada air ya kan kalau minum tidak perlu berjalan jauh untuk mencari air sukur-sukur ya oke kemudian perhatikan gambar ini oke perhatikan ini dari sekalian kira-kira nih pendapat kalian terhadap gambar ini apa kira-kira mau memberikan pendapat boleh diberikan ya audionya untuk diaktifkan siapa silahkan ada sekalian pendapat adik-adik nih dengan melihat gambar ini apa pendapat kalian terhadap ketersediaan air dengan melihat gambar ini silahkan siapa bisa dibantu untuk mencari ada yang oke semua di memberikan komentar di chat ya oke ya jelas ini ini sudah kering yang menjadi tandus gundul kering air sudah dicari pakai betul ada yang tahu mengapa dengan kondisi seperti ini air menjadi bawah yudi bisa dibantu adik-adik yang mau yang angkat tangan adik-adik silahkan nyampaikan pendapatnya silahkan oke silahkan adik-adik kita coba yang lain ya ya coba adik-adik silahkan maaf saya tidak tahu pak oke adik siapa tadi itu adik siapa adik siapa kayaknya adik saya tadi ya silahkan iya iya adik-adik ini sampai sedikit lagi ini ya yuk adik-adik adik-adik enggak apa-apa yang penting berani menyampaikan pendapatnya itu yang penting oke adik-adik adik-adik ini gambar apa saya gambar lahan yang kering oke bagus nah sekarang pak guru mau tanya nih kalau seandainya di musim hujan kemudian kondisi bukit kondisi lahan tanah masih seperti ini kalau di musim hujan apa yang terjadi kira-kira apa kira-kira air besar terus ini air yang besar enggak bisa ditahan oleh tanah karena enggak ada pohon nah itu bencana apa yang bisa terjadi huruf awalnya L huruf awalnya L betul iya jadi di musim penghujan ya tidak adanya tumbuhan tidak adanya pohon di bukit-bukit ya atau di dataran yang tinggi itu bisa menyebabkan longsor kenapa karena pohon ini yang menahan tanah supaya tidak terjadi longsor nah sebaliknya nih siapa yang tahu kira-kira kalau di musim kemarau ya di musim kemarau kalau seandainya tetap seperti ini kondisi lingkungan kita ya kira-kira di musim kemarau apa yang terjadi oke boleh adik ya siapa yang mau berpendapat di chat sudah ada yang berpendapat sumber air akan berkurang oke betul iya ini sudah banyak dapat di column chat ya betul sekali rata-rata komentarnya adalah jadi bisa dibantu di mute kan mic-nya dulu supaya tidak teribut terima kasih masih ribut ini masih ribut sekarang oke baik ya oke dengan melihat kemarau ini dari kalian ya hubungannya dengan ketersediaan air adalah ketika musim hujan tiba ya karena tidak ada pohon di lahan ini ya atau di hutan ya di dataran tinggi ataupun dimana ketika hujan turun maka semua air langsung mengalir ke sungai dan langsung ke laut lagi ya karena tidak ada yang menahannya ya nah pohon itu gunanya adalah untuk menahan tanah dan kandungan air yang ada dalam tanah itu ya sebaliknya nanti ketika musim kemarau tiba maka kita akan kekurangan air ya karena pohon-pohon yang sudah ditebang semua maka mata air pun akan semakin berkurang ya akibatnya tentu kita sebagai manusia akan kekurangan air bersih ya ini Pak Guru ada gambar ini gambar yang pertama yang sebelah ini gambar yang kedua sebelah kanan pendapat kalian dengan melihat dua gambar ini apa bisa di kolom cat di kolom cat ya kurang daerah resapan air ini tidak ada resapan air di gambar yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan oke daur air betul oke yang kiri jadi yang kiri ini nambat peresapan air ya ya karena sudah di beton ya di beton seperti ini betul nah kalau yang kanan dibuat juga ini ada yang di beton oke tetapi nah ada ini oke kan kita juga perlu ini membuat jalan oke membuat ya membuat apa namanya daerah tempat kita berjalan berarti yang lebih bagus cara kita itu yang mana yang kiri atau yang kanan oke yang gambar yang kedua atau yang kanan ini ya oke masih ada pohon air betul oke ya nah jadi di rumah kita masing-masing ya kita perlu memperhatikan ini jangan sampai ya semua halaman kita kita kasih beton atau kita kasih bata penutup seperti ini ya pastikan juga ada daerah resapan air ya keuntungannya adalah ketika musim hujan ya air yang tergenang di halaman langsung bisa terserap oleh tanah nanti ketika musim kemarau datang ya air masih tersedia begitu ya terima kasih untuk tanggapan adik-adik semua oke nah jadi sekali lagi kebutuhan kita eh akal air itu ya sangat tinggi sekali ya satu hari saja kita tidak minum itu bisa kita lemas ya badan langsung lemas memang kita sehingga ya banyak orang yang apa namanya menghasilkan air untuk dijual atau memproduksi ya membuat air dalam kemasan ya kemudian air isi ulang itu banyak yang memproduksi ya mengapa? karena kebutuhan manusia terhadap air itu sangat tinggi sehingga banyak juga orang yang apa namanya membutuhkan air itu difasilitasi ya oleh beberapa pabrik ya atau usaha mereka menjadi siap minum ya ya karena memang kita sekali lagi sangat membutuhkan air itu nah jadi air merupakan kebutuhan yang sangat penting ya di dalam hidupan kita sehari-hari nah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari ya utamanya juga air itu ya sekali lagi disebut dengan nama kegiatan ekonomi ya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya termasuk untuk memenuhi kebutuhan air itu disebut dengan nama kegiatan ekonomi ya sekali lagi ini ada sekalian ya usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya itu disebut dengan kegiatan ekonomi oke baik nah di belakang kota ini ya sudah ada sebuah gambar kegiatan ekonomi oke ada gambar kegiatan ekonomi di sini oke nanti silakan seperti tadi di awal ada adik tebak oke tebak kira-kira nanti pertama nomor mana yang akan kita buka oke aturannya masih sama tadi dalam hitungan ketiga oke nanti silakan siapa yang paling dulu pak gue lihat chatnya komentarnya maka itu nomor yang akan kita buka oke siap ya siapkan tangannya di atas keyboard ini sudah ada yang ngisi belum mulai oke siap ya siap tangannya di atas keyboard semua satu dua tiga enam oke yang pertama tadi enam oke kita buka nomor enam kita buka nomor enam oke kita buka nomor enam ya oke siap-siap nanti bisa ditebak kira-kira gambar apa ini oke gambar siapa sedang melakukan apa gitu ya oke baik iya oke silakan silakan bisa di kolom komentar oke menyeram tanaman mengisi ulang galon oke mengisi ulang galon ada gambar petani gambar seorang petani oke oke kemudian oke pak tani sedang disawal oke oke kemudian ada adik di tempat di kolom chat ya oke di kolom chat boleh pagi teman ini pendapatnya nih sedang menyapu oke boleh ya kan ada tangan pegang sabu ini ya pegang sabu bisa jadi sedang mencangkup oke 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 bentar-bentar nebaknya ini adik-adik semua ini oke oke belum ada yang menjawab seseorang sedang membeli kuota internet belum ada ini oke seorang oke baik kita coba buka ya adik-adik ya ini sudah banyak sekali pendapat ini kita coba buka oke kita coba buka sekarang oke kita coba buka oke satu dua tiga oke ini gambarnya ya oke ini adalah gambar seorang petani yang sedang mencangkul di sawah ya oke nah lihat nih petani juga memerlukan air untuk menanam padinya ya kan nah artinya memang air ini sangat dibutuhkan hanya oleh manusia tetapi juga oleh makhluk hidup lainnya ya seperti tumbuhan hewan juga memerlukan air ini oke nah ini petani ini sedang melakukan kegiatan ekonomi ya oke ada yang tahu kira-kira eh ini kegiatan ekonomi yang sedang dilakukan oleh petani apa kira-kira boleh di kolom chat oke mencangkul ya mencangkul terus oke menanam padi oke ya betul oke baik terima kasih untuk tanggapannya dari sekalian oke jadi ini adalah salah satu contoh kegiatan ekonomi oke nah kegiatan ekonomi itu sendiri sebenarnya oke nah nih ya dia dibagi menjadi ini saya dari sekalian oke yang pertama itu disebut dengan kegiatan produksi namanya oke ini kegiatan produksi atau menghasilkan barang dan jasa nah jadi kegiatan produksi itu menghasilkan pokoknya ya intinya dia membuat dan menghasilkan ya itu disebut dengan produksi namanya nah orang yang melakukan produksi atau menghasilkan barang itu disebut dengan produsen ya nah kemudian yang berikutnya adalah kegiatan menjual ya atau apa apa mengirim barang untuk menjual ya itu disebut dengan distribusi orang yang menjual barang mengirim barang ya itu disebut distributor ya oke kemudian yang ketiga ini kegiatan konsumsi ya yaitu kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang biasa itu disebut konsumsi oke ya kalau kita contohkan disini ada yang sedang meminum air ya ini jadi orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen ya jadi ada produk kemudian distributor konsumen produsen melakukan kegiatan produksi kemudian distributor melakukan kegiatan distribusi kemudian konsumen ya melakukan kegiatan konsumsi oke baik silahkan siapa sekarang nih ada di sekalian yang mau mengaitkan antara ketiga gambar ya membuat sebuah cerita ya boleh nanti lewat namanya mikrofonnya bisa menceritakan ini kaitannya antara ketiga kegiatan ini silahkan bisa angkat tangan mohon bantuan Pak Wahyudi untuk mengaktifkan mikrofonnya dari ini ke sini siapa kira siapa 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 silahkan adik adik siapa Pak Wahyudi oke silahkan silahkan persilahkan coba buat ya mungkin dua atau tiga kalimat untuk mengaitkan ketiga kegiatan ini hubungannya ya silahkan adik dapat menguat kalimat untuk menghubungkan tiga kegiatan ini yang pas apa ya untuk tiga kegiatan ini ada jualan ada konsumsi ini Pak Samper kita coba ini yang lain ya silahkan adik javanya Pak Ras adik Pak Ras kita coba silahkan adik Pak Ras adik Pak Ras ya ini ada sudah di pendapat di chat juga ini Pak Guru bacakan para pekerja di pabrik minuman memproduksi minuman ya betul jadi memproduksi sini dari sumber air dalam kemasan dan distribusikan ke toko-toko atau supermarket sehingga dapat dibeli dan dikonsumsi oleh kat luas oke betul ya baik jadi ini adalah produksi air kemudian distribusi air kemudian ini mengonsumsi air ya oke nah sekarang oke pasti dong ada adik semua tahu ya di sekitar lingkungan kalian ya kegiatan produksi apa kira-kira nih di sekitar rumah kalian boleh diceritakan nih di sini boleh kira-kira kalau di lingkungan adik-adik semua di sana produksi apa yang ada di sana coba siapa yang mau menceritakan ke kita semua di sini ya siapa yang ada di sana di sekitar rumahnya oke silahkan bisa dibantu Pak Wahidi untuk diaktifkan mikrofonnya Pak Wahidi adik-adik siapa nih sekarang yang diberi kesempatan adik negeri Tomo 01 ya silahkan adik-adik Tomo ya perkenalkan dari mana ya mungkin nama kotanya gitu ya terus disitu produksi apa Banjarbaru Banjarbaru oke banjarbaru disitu produksi apa disana pabrik tahu Pak pabrik tahu pabrik tahu enak ya pasti ya tahu bacar ya oke enak banget enak ya oke sukanya yang sambil digoreng dicocol sambal atau camur bakso nih sukanya adik-adik siapa tadi tuh yang dari Banjarbaru adik angger 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 ya ada ada yang khas disana ada produksi tahu ayah juga produksi tahu enggak ya enggak enggak lain kerjanya beda-beda lain kerjanya tapi kalau makan tahu pasti suka kan suka enak enak berarti kalau yang makan tahu masuk kemana nih konsumen konsumsi konsumsi oke konsumsi nah adik yang adik atau ayah yang mengonsumsi tahu itu konsumen oke terima kasih adik angger dari Banjarbaru baik silahkan dari daerah lain ini yang khas disana yang diproduksi di daerahnya apa kalau disini di daerahnya Pak Guru Lombok ini itu disini produksi khasnya kalau yang disini itu kangkung ya disini kangkung khasnya kangkung di Lombok ini paling ini disini kangkungnya ya disini kalau di luar negeri kan ada spageti nah kalau disini itu spagetinya dari kangkung Pak Guru itu kangkung namanya pelecing pelecing ini itu khas disini produksinya kangkung silahkan mungkin kalau di daerah lain apalagi produksinya silahkan siapa yang memberikan komentar bisa lewat audionya silahkan sebelum nanti kita baca chat boleh lewat sini audionya dulu lewat mikrofonnya tadi di Banjarbaru produksi tahu disana oke kita coba siapa yang promosi promosi produksi daerah siapa sehat binati oke silahkan ada sehat binati suara halo sehat binati halo nah ya baru ini ini menyampaikan ada kelihatan produksi apa di daerahnya di tobelo dimana tobelo oke kalau disitu khasnya apa tobelo itu halmehera utara disini khasnya ada ikan ada ikan apa produksi ikan apa namanya ada gak yang khas ini ada banyak ada ikan tuna ikan napoleon ikan gurang oke berarti disana kegiatan ekonomi semakin besar nelayan berarti ya ada nelayan ada petani banyak juga petani kelapa disini banyak kopra oke berarti produksi kopra disana ya oke terima kasih atas tangkapannya dari halmehera utara oke terima kasih satu orang lagi satu kesempatan untuk menyemang pendapat lewat mikrofonnya produksi khas di daerahnya supermarket sultan 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 d galungdung sultan dari sd galungdung siapa sekarang ini silahkan adik sultan di sana produksi apa di sana kegiatan produksi yang khas di situ silahkan di daerahnya ada kerupuk oke oke apa lagi entah dulu oke di sana di di dekat sekitar rumahnya oke kerupuk ya oke ada lagi dibaca oke di daerah mana sama nasi cikur ah nasi cikur ya di kota mana nih di kota mana tasikmalaya oh tasikmalaya oke di sana kerupuk tasikmalaya sama nasi cikur di sana produksi yang khas di sana oke terima kasih nasi kuning sama nasi TO banyak sekali jadi lapar nih pak gurunya ini disebut ini siang-siang lagi habis jawa ya oke baik terima kasih adik kata setangkapannya kita coba baca cikur di sana oke kita coba baca cikur ini sudah banyak yang ngirim nih ada yang produksi sambal cocol ini tambah lapar nih kayaknya pak wayadi ini denger sambal iya di Palembang iya di Palembang iya di Palembang di Lombok gitu di Solo di Solo ada Batik Solo Batik Solo ini ada produksi tempe ini tempe oke ini maka malah tempe ini sudah mendunia kan di luar negeri itu mahal sekali harganya tempe ini emang luar biasa ini produk-produk negeri kita tempe oke mantap dari Kaltara ada pabrik kepiting oke ya kemudian kecap oke ya nah jadi ini sudah disebut ya semua adalah contoh-contoh kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya ya jadi selama ada tiga ya produksi distribusi dan konsumsi oke terima kasih adik-adik semuanya atas tanggapannya oke baik di penghujung ini sudah kita siapkan ini waktunya kita bermain oke sudah siap nih semua bermain coba Pak Guru mau dengar ketikannya di chat sudah siap gak nih nah ini nanti-nanti kita bermain oke siap ya oke baik sebentar kenapa langsung gak muncul makanya gak muncul video oh sebentar sebentar oke siap kita mulai ya kita bermain kahut silahkan dibuka ya kalau misalkan adik-adik menggunakan kayaknya sudah sudah mahir semua kayaknya sudah hampir 2 minggu lebih sudah mahir ya kalau misalkan nanti gak bisa menjawab pihak kahut nanti gak apa-apa jawabannya juga di chat gak apa-apa ya gak apa-apa di chat jawabnya oke Pak Guru akan buka sekarang link game-nya siap-siap link-nya mungkin bisa di copy ya oke sebentar kelihatan ya disana ya silahkan ini pin-nya caranya gimana ya Pak oke yang belum tahu caranya oke sambil Pak Guru jelaskan ya yang belum tahu caranya silahkan nanti bisa menggunakan laptop yang sedang digunakan kalau pakai laptop ya nanti silahkan buka Google Chrome-nya Google Chrome ya kemudian nanti bentar di Google Chrome-nya silahkan buka New Tab-nya ya buka New Tab disini kemudian tulis kahut dot it ya bagi yang belum bisa kemudian nanti tinggal masukkan pin-nya kalau menggunakan HP memang perlu dua HP ya kalau menggunakan ponsel perlu dua ponsel satu untuk melihat soal nanti satu untuk menjawab ya tetapi kalau seandainya belum tersedia satu ponsel yang lain boleh nanti jawabannya di chat dikirim di chat boleh dikirim di chat oke sudah 18 orang kemain oke pakuru tunggu lagi nih masih bisa masuk silahkan oke sudah 20 oke disini ada 87 partisipan di room di sini silahkan masih pak guru tunggu untuk bergabung semisal pakai catat bisa gak gimana semisal pakai chat gitu bisa sebentar 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 gimana gimana pakai chat jadi di boleh jawabannya boleh di chat kalau seandainya tidak memiliki alatnya ponsel yang kedua boleh di chat boleh di chat oke kalau menggunakan laptop bisa buka dua satu buka webback satu buka apa namanya browsernya gitu seperti ini bisa tapi kalau menggunakan ponsel kalau sedang video conference menggunakan ponsel memang lebih enak menggunakan satu ponsel lagi yang lain tapi jika tidak tersedia boleh nanti menjawab di kolom chat tidak apa-apa masih ada yang mencari sinyal ini oke baik silahkan sudah 30 orang pemain 31 oke Pak Urutunggu satu menit lagi nanti yang belum tersambung ke sini bisa menjawabnya di chat nanti oke Pak Urutunggu satu menit lagi selamat menikmati silahkan ini game pinnya ini 176701 ini game pinnya oke masih banyak yang masuk ini kita tunggu Pak Wahyudi ini kita mulai sudah 41 yang masuk kita tunggu satu lagi boleh deh boleh deh boleh deh boleh deh ya masih terus bertambah berkurang ini kita terus ketik koneksinya selamat menikmati Terima kasih. Kita mulai ya. Oke, baik. Nanti yang tidak bisa bergabung di sini, sekali lagi bisa menjawab di kolom chat. Hitungan ketiga akan Pak Guru mulai. Oke, baik. Siap ya. Satu. Dua. Tiga. Kita mulai. Nanti silakan bisa menjawab di kolom chat jika tidak bergabung di sini. Silakan. Oke, waktunya ada 60 detik untuk menjawab sambil menunggu adik semua. 60 detik waktunya. Tidak. 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 Oke, jadi upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga ketersediaan air bersih adalah melakukan penghijauan hutan. Oke, safe. Ini sudah ada yang menjawab 23 orang. Kita coba lihat siapa yang berada di posisi 5 besar. Kita lihat coba ya. Oke, selamat nih. Sudah ada 5 orang nih yang di posisi teratas. Nanti yang lain-lain siap untuk menjawab lebih cepat lagi. Selamat untuk 5 orang. Ada adik Kirana, adik Abdul, adik Faras, adik Syahra, dan adik Iva. Selamat ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Lanjutkan ke soal berikutnya. Siap untuk menjawab. Ciri-ciri air yang bersih. Oke, yang benar adalah tidak berbau dan bebas kuman. Oke, tidak berbau dan bebas kuman. Itu yang bersih. Kita lihat coba. Oke, yang 5 besar. Ini adik Faras, adik Abdul, adik Kirana, adik Alivia, dan adik Devi. Oke, selamat ya. Sudah muncul lamanya di sini. Oke. Di kolom chat juga sudah ada yang menjawab. Oke, sudah ada yang menjawab ini. Ada Keiza sudah menjawab di sini. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan. Soal berikutnya, yang soal ketiga. Terima kasih. 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 Oke, baik. Kita lihat siapa nih yang di posisi berikutnya nih. Kita lihat coba. Oke. Ini ada Rick Faras, Kirana, Abdul, dan Alivia. Oke, selamat. Ini juga sudah ada yang menjawab di chat ini. Sudah ada yang menjawab di chat ini. Terima kasih untuk yang sudah menjawab. Oke, ada adik Mariam, adik Sofrin ya. Banyak yang sudah menjawab di chat ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, siap ya. Oke, ini pertanyaan keempat. Oke. Tapi saya akan terus menjawab keempat. Banyak 2. Tunggu teman? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kegiatan konsumsi. Jadi menggunakan sepatu itu juga adalah kegiatan konsumsi. Jadi tidak harus berupa makanan, tapi menggunakan pakaian, menggunakan kendaraan, itu juga termasuk kegiatan konsumsi. Jadi tidak harus selalu yang berkaitan dengan menghabiskan makanan. Jadi sekali lagi menggunakan laptop sekalian, menggunakan ponsel, bermain HP, itu juga termasuk kegiatan konsumsi. Oke, kita lihat, ini ada adik Kirana, naik adik Kirana nih, Pak Aras, adik Alivia, Ahnab, dan Devi. Oke, selamat ya untuk yang masih kelihatan di sini. Oke, kita lanjutkan. Siap-siap ya. Ini kita masuk ke soal yang ke-6. Siap-siap ya. Oke. Siap-siap ya. Siap-siap ya. Oke, betul ya. Pak Dadan adalah, oke Pak Dadan menggunakan mobilnya untuk mengirim barang dagangannya ke warung-warung. Pak Dadan adalah seorang distributor. Sementara kalau kegiatannya, ya distribusi namanya, tetapi kegiatannya, ya, tetapi Pak Dadannya sendiri itu adalah seorang distributor. Ini masih ada yang menjawab konsumen, ya, betul, memang memakai mobil, tetapi ini dalam rangka untuk melakukan distribusi. Maka dia, Pak Dadan adalah seorang distributor. Gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ini, oke. Kirana masih di posisi paling atas ini. Lima orang. Ada Adik Faras, Ahnab, Devi, dan Alivia juga. Oke. Oke, baik. Bagi yang error, boleh lanjutkan di chat, ya. Jawabannya dikirim di chat. Oke, ini sudah ada beberapa yang di chat ini, ya. Ada yang jawab distribusi, ada yang jawab produsen. Tapi yang benar, tadi itu adalah distributor. Oke, ini sudah banyak yang distributor di chat, ya. Terima kasih yang sudah menjawab di chat juga. Oke, kita langsung soal yang terakhir. Oke, soal yang terakhir, kita lihat, ya. Baik. 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 Oke, tadi itu adalah gambar distribusi, kegiatan distribusi, ya. Ya, mendistribusikan jamunya menggunakan sepeda, ya. Distribusi, ya, tadi itu. Ya, bukan, ini ada yang menjawab konsumen, ini, ya. Seada yang menjawab produksi. Jadi, tadi itu adalah lebih kepada kegiatan distribusinya. Oke. Baik. kita lihat siapakah yang akan naik ke podium, ya, kita lihat siapakah yang akan naik ke podium. Kita lihat sama-sama, ya. Satu, dua, tiga, oke. Oke, ya, ini ada adik Kirana, oke. Di posisi pertama, dengan nilainya 8.545. Kemudian ada adik Faras, ini, dengan nilai 8.519. Kemudian yang ketiga ada adik Kahna, dengan nilai 8.219. Oke, selamat, ya, untuk bertiga. Dan juga, Pak Guru Yakin, selamat untuk semua yang sudah menjawab, ya. Jadi, sekali lagi, ini adalah permainan saja, ya. Tapi, Pak Guru Yakin, semua adik-adik yang hadir pada kesempatan siang ini semuanya, anak-anak hebat, anak-anak juara, anak-anak pintar semua, ya. Jadi, ini adalah serana kita bermain saja, ya, untuk kita bahagia, ya, di siang hari ini. Tapi, sekali lagi, Pak Guru Yakin, anak-anak semua yang hadir pada siang hari ini adalah anak-anak yang hebat. Oke, terima kasih, anak-anak sekalian, atas jawaban semuanya. Oke, dan ini hasil akhirnya, Pak Guru Yakin, ucapkan selamat, ya, untuk yang sudah, apa namanya, menjawab di kolom chat. Oke, nah. Dan tetap terus untuk ikuti kegiatan-kegiatan Sapa DRB berikutnya, ya, karena nanti akan tetap, ya, terus ditemani untuk belajar sambil tentu, sambil bermain seperti ini, ya. Jadi, demikian materi kita pada siang hari ini dari sekalian. Oke, nah, kemudian nanti setelah ini akan ada kelas 6 nanti, ya, untuk lanjutannya nanti. Demikian dari Pak Guru, ya. Guru kembalikan ke Pak Wahyudi, selaku moderator. Dipersilakan, Pak Wahyudi, terima kasih, ya, sekalian. Oke, terima kasih, Pak Guru kita, Pak Samsul, Pak Rozi, DRB, dari Nusa Negara Barat, dari 2018. Ya, adik-adik, ya, seru, ya, belajar bareng Pak Samsul, Pak Rozi, ya, guru hebat. Oke, seperti tema kita tadi, ya, tema lingkungan sahabat kita, kita jadi tahu, nih, Pak Wahyudi, kita tahu, nih, jadi tambah metahuannya, jadi, kita jadi tahu, nih, perbedaannya air bersih, gitu, ya, jadi tahu manfaat menjaga lingkungan, menjaga lingkungan, seperti terhindar dari penyakit, gitu, ya, kita bebas dari polusi, sama pohon, seperti itu, ya, kita jadi, jadi nambah, nih, pengetahuannya, buat adik-adik semua, nanti untuk yang kelas 6, langsung lanjut saja, ya. Ya, nih, Bapak cukup, kan, dari Pak Wahyudi, nih, mohon maaf, tidak ada salah, Makasih untuk Pak Asam Chulma Rozi. Oke, sama-sama, Pak Wahyudi, ya, dari sekalian. Semua. Oke, ya, saya cukup, kan, saya diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam, dadah, dari sekalian, habis bertemu lagi. Kita kembalikan ke Sampai jumpa. Habis ini, duet maut juga, ini. Mbak. Halo. Biasa, kayak biasa, ya, anunya, ya. Ya, siap, Pak. Dua-duanya, ya, Pak. Ini, Mbak. Pak Samsul, Pak Rozi, dan Pak Wahyudi, terima kasih atas sesinya, sesi kedua, yang sangat menarik. Untuk adik-adik, adik-adik bisa lanjut, tidak perlu meninggalkan room, terutama yang kelas 6. Masih yang kelas 4 dan kelas 5, boleh, tetap stay di room. siapa tahu biar persiapan juga nanti menghadapi kelas 6. Gitu ya, Pak Denny, ya. Hari ini kelas 6, kan, ya, Pak Denny? Sesi ini? Sesi ini kelas 6, dengan kalah krem sama Bang Pak Roji, tuh. Oke, siap. Ini harusnya hari ini cetar-cetar ini, ini, omong, narasumbernya. Ibu Juju, Pak Oji, Pak Denny. Moderatornya Pak Jarnawi, ya. Pak Jarnawi, kalau di Jadwal, ya, mbak. Ini Pak Jarnawi, kenapa saya nggak bisa bikin jadi panelist, ya. Pak Jarnawi, kalau misalnya sudah bisa mendengar suara saya, mungkin bisa keluar dulu, baru masuk lagi, karena sepertinya ini saya nggak bisa menjadikan bapak sebagai panelist. Mungkin ada kendala dalam jaringan juga, Pak. Terima kasih. sudah ada yang hafal Pak Denny, tuh, kayaknya, tuh. Siap menyimak kembali, Pak Guru Denny. Itu anu, mbak. Biasa, itu. Paling ada yang mau. Sudah ditunggu. Sudah ditunggu, itu. Adik Himam, Muhammad, saya kelas 6, selap nggak apa-apa. Join aja sesinya, Pak Denny. Biasa kalian belajar, ya, Pak. Karena apa sih temanya berkaitan, ya, Pak, ya? Kelas 6, kelas 6. Kelas 6, kita membuka sedikit rahasia-rahasia benda-benda di luar angkasa, Mbak. Nah, akan ada, ini ada yang tanya, pelajaran apa? Tentang nanti apa, Pak? Benda luar angkasa, ya, Pak? Benda luar angkasa, ya, Pak. Semuanya bisa nyimak, nih. Harus kelas 6 juga. Mungkin saya pun tertarik, Pak, nanti untuk nyimak. Saya nggak bisa share sekali ini. Kenapa, ya, Pak? Oh, iya, iya. Karena belum saya jadikan presenter, Pak. Benar. Sudah, Pak. Bernawi. 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 Nah, sekarang nggak bisa. Halo, Pak Jarnawi. Halo. Halo, Pak. Ya, bisa mungkin dipilihatkan. Iya, Pak Jarnawi. Kami sudah bisa dengar suara Pak Jarnawi. Halo, Amarta. Iya, halo, Pak. Halo, Tes. Suara Pak Jarnawi, saya sudah bisa dengar suara Pak Jarnawi. Pak Jarnawi sudah bisa dengar suara kita. Halo, Tes. Bang, masuk, Bang. Masuk, masuk. Mungkin Pak Jarnawi nggak bisa dengar suara kita. Apa nggak dengar, ya? Di saya masuk. Halo? Ada, ada, Bang. Halo, Bang. Iya. Suara kami sudah dengar. Kenapa saya jadi panelis? Saya nggak pernah dengar, ya? Terus pakai HP. Bang, Bang, suaranya terdengar di sini. Ya, salah. Kayaknya Pak Jarnawi yang nggak bisa dengar suara kita, Pak Denny. Audio connection. Dilockout dulu, Bang. Baru gabung lagi, Bang. Simkan HP-nya, Bang. Oke. Ini sudah kejadian kedua kali. Kalau jadi panelis, suara nggak dengar. Atau... Halo? Halo? Halo. Halo. Terima kasih. 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 Terima kasih.